Intro Halo guys, selamat datang di channel Alvaris Gimana channel ini seperti biasa guys ya Kalau kalian mampir ke channel aku pasti ingin mencari tahu tentang tips and trick Bagaimana kita mendapatkan barang-barang flash sale di e-commerce yang ada di seluruh Indonesia Antara itu di Shopee, Blipli, Tokopedia, CDID, Lazada, ataupun yang lainnya ya guys ya Intinya yang mengandalkan flash sale di e-commerce Dan kalian pasti ingin tahu bagaimana untuk mendapatkan barang-barang murah Dan tentunya dengan bayar dengan Rp. 1.000 atau Rp. 11.000 ya Pasti kalian mampir ke channel aku ya guys ya Dan di video kali ini nanti aku akan bahas tanggal 25 Juli besok ya guys ya Bakal ada Shopee Mantul Sale Dan disitu hadiahnya juga cukup menarik untuk kalian dapetin Dan nanti insya Allah aku akan ngasih tahu tips and tricknya Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe channel Alvaris, like, komen, share Serta aktifkan saya supaya kalian bisa mengetahui info terbaru dari saya Dan tentunya nanti ditinggal 30.000 subscriber Aku bakal ngadain giveaway untuk kalian semua Jadi tonton terus dan simak terus tips and trick terbaru dari aku Oke Langsung aja kita ke aplikasi Shopee Gimana sih cara mendapatkan barang-barang flash sale Dan nantinya di tanggal 25 Juli ada pajak Let's go Check it out Boom Oke guys jadi sebelah kanan saya atau sebelah kiri kalian Sudah ada layar HP saya Seperti biasa ya guys ya Dan disitu ada Shopee Mantul Sale Di... Kalau kalian ketik... Eh kalau kalian klik di 8.8 pasti discord Nah disitu pasti ada Kita klik aja terus kemudian di bawah Nah ini dia guys ya Nantikan Shopee Mantul Sale Kita klik aja disitu Dan ini dia untuk teasernya Teasernya kalau gak salah gak bisa dibagikan ya guys ya Jadi nanti mungkin kalian bisa cari tau sendiri di aplikasi Shopee Ya yang kalau kalian ngikutin cara seperti ini Ya kalian pasti mendapatkan teasernya Tapi pasti bakal ada di halaman utama ya guys ya Nah kemudian ini seperti biasa Voucher gratis ongkir Dan yang lain-lain Kemudian voucher 100.000 Ini kalau gak salah naik ya guys ya Naik jadi 400.000 rupiah Minimal pembelajarnya Jadi tidak worth it Ya karena kita belajar 400.000 Cuma bayar 300.000 itu gak worth it Kecuali kalau misalnya jadi 100.000 Ataupun 200.000 Atau discord 50% Itu baru worth it Oke jadi untuk voucher ini Gak worth it sama sekali ya guys ya Terus ada cashback 50% Dan juga ini gak worth it Dan ini dia guys ya Serba 1000 Ini naik tingkat Harusnya 77 electronic cell itu Kemarin tuh hadiahnya iPhone 12 Tapi ini Di Sampai jumpa tuh saya 25 Juli Itu nanti ada Apple iPhone 12 Mini Dengan kapasitas 128 Gigabyte Ya guys ya Dan warnanya adalah putih Ingat ya guys ya Warnanya udah warna Putih Nah disini stoknya masih 0 Karena mungkin udah disiapin Buat flash sale besok Tanggal 25 Karena ini mahal lagi ya guys ya Dan tentunya ini untuk Barang-barang utamanya Yang pastinya Muncullah puzzle ya guys ya Muncullah puzzle Puzzle itu seperti apa Nanti aku akan tunjukin Dari videonya si Fitri yang kemarin ya guys ya Kita lihat disitu muncul puzzle nya Di detik berapa Nanti aku akan kasih tau Terus kemudian ini gak cuma Hadiahnya ini doang ya guys ya Pasti ada 3 barang utama Ataupun 3 barang yang dihadiahkan oleh Shopee Untuk kita semua Dan harganya itu menjadi Seribu semua Terus kemudian di jam 10 Itu ada Minyak goreng Terus kemudian ada Rinsol Terus kemudian ada Tas Eger Di jam 1 siang Nah ini gak cuma tas ya guys ya Nanti bakal ada yang Lainnya Terus kemudian 25 Juli Ini ada PLN Nah Untuk token ini Kalian pasti udah tau ya guys ya Di video saya sebelumnya Kalian bisa lihat disitu Untuk mendapatkan voucher PLN bagaimana Ya intinya Masukin metranya dulu Kalian pesen Kemudian dibatalin Nanti nomernya Kalian gak perlu diisi lagi Dan tinggal check out aja ya guys ya Terus kemudian ada Kasur busa Nah ini emang udah Worth it banget ya guys ya Kalau misalnya kita dapet Terus kemudian ada UBS emas 1 gram Ini juga worth it banget Karena Ya 1 gram cuma Bayar 1000 rupiah Jadi kita langsung aja Ke triknya Nah disini Ke triknya itu Ada 2 kemungkinan guys Yang pertama Ada stok disimpan untuk flash sale Ataupun yang gak Stok disimpan untuk flash sale Biasanya gak Stok disimpan untuk flash sale Itu Gak barang utama Mereka itu Barang yang kedua Ataupun yang ketiga Tapi yang stok disimpan untuk flash sale Itu Barang-barang utama Seperti iPhone ini Terus kemudian Tas ini Rinso Dan sebagainya Itu ya guys ya Kita ke stok yang disimpan untuk flash sale Nah disini Saya sudah Menyimpan video dari Mbak Fitri Ya Mbak Fitri ini Mendapatkan iPhone 11 Dengan harga Cuma 1000 rupiah Dari harga 9 juta Dan ini worth it Sudah dikirim Kalian bisa cek TikToknya Maupun Ya Instagramnya Kalian cari sendiri ya guys ya Nah Untuk video ini Kalian bisa lihat ya guys ya Di detik 59 Ya Mbak Fitri ini Sudah siap scroll Nah siap scroll itu Gunanya untuk apa Scroll itu gunanya Untuk merubah dari 8 juta Menjadi 1000 rupiah Jadi scrollnya itu Di detik 0 Ataupun di detik 59 Ya intinya kalau 59 Berarti 23 59 59 Gak lebih gak kurang Tapi kalau misalnya 0 0 Ya jam 12 malam Berarti 0 0 0 0 0 0 Tepat Itu kalian refresh Dan Mbak Fitri ini Jam 0 0 Tepat refresh Nah langsung tuh Harganya jadi 1000 rupiah Terus klik Beli sekarang Langsung aja cepet ya guys ya Langsung aja Nah nih Perbedanya Nah ini Kalian bisa lihat disitu ya guys ya Stok di siman untuk flash sale Kalau apabila ada Setulisan stok di siman untuk flash sale Kalian menggunakan Cara trik ini ya guys ya Cara trik dari Mbak Fitri ini tuh Di scroll Terus kemudian harganya berubah Langsung Klik beli sekarang Nah Mbak Fitri ini Di detik 3 Itu klik buat pesanan Kalau misalnya di detik 3 Pasti bakalan muncul Kayak gini ya guys ya Beberapa barang telah habis Terjual dalam proses Pemesanan Ini sangatlah sering Buat muncul di Flash sale Ketika kalian mau mendapatkan Flash sale ya guys ya Nah kemudian Mbak Fitri Diklik buat pesanan lagi Di detik 5 ya guys ya Kalau gak salah di detik 5 Nih Tuh detik 5 Set Nah detik 5 Maksud lagi Nah keluar puzzle nya Apabila kalian keluar puzzle nya Seperti ini Itu artinya 80% Hampir dapet Ya 80% hampir dapet Tapi kalau misalnya kalian masuk Ke halaman yang loading Seperti ini Pasti kalian udah dapet ya guys ya Jadi emang ya cepet-cepetan aja guys ya Untuk pembayarannya Silahkan kalian menggunakan Shopee Pie Ataupun Bank lainnya Untuk COD kemungkinan Gak bisa untuk iPhone Karena emang barangnya Ketat banget ya guys ya Terus kemudian Kalian alamat setting nya Itu udah otomatis Kalian bisa cek Link video di bawah Untuk Gimana caranya Alamatnya itu otomatis Maupun pembayarannya itu Otomatis Oke Nah Kemudian Nah udah muncul Udah muncul seperti ini Nah ini ya guys ya Udah masuk ke halaman sini Artinya kalian sudah Mendapatkan barang tersebut Atau barang flash sale tersebut Ya Nah itu udah Langsung Kamu membayar sebesar 10 ribu Itu Udah pasti dapet Dan perlu dicatat ya guys ya Kalau misal Kalian itu Munculnya seperti ini guys Seperti yang tadi ya guys ya Stok habis Nah Stok habis terus kayak gini nih Nah kayak gini Selama 10 detik Dan gak muncul puzzle Artinya kalian udah kalah cepat ya guys ya Karena emang Gimana ya guys ya Masuk ke puzzle itu Juga merupakan verifikasi Dari Shopee Akun-akun tertentu ya guys ya Jadi emang Bener-bener kemungkinan itu 0,0001% Untuk mendapatkan Barang flash sale Ya intinya Hoki-hokian ya guys ya Untuk mencapai Di puzzle tersebut Jadi kalau misal Udah masuk ke puzzle itu 80% Hampir dapet ya guys ya Tapi kalau misal udah Masuk ke pembayaran Itu udah 100% Kalian dapet Jadi gitu ya guys ya Untuk trik Stok di simpan Untuk flash sale Kalian bisa lihat disini Dapetinnya itu Cuma berapa detik doang ya guys ya Cuma berapa detik Tuh TAK Klik beli sekarang Set Klik 3 gak dapet Terus kemudian detik 5 Muncul puzzle Dapetin Nah tuh Dapetinnya itu Di bawah 10 detik guys ya Jadi kalau misal Udah di atas 10 detik Pasti kalian udah Gak dapet ya guys Apalagi manuin puzzlenya Di atas 10 detik Udah pasti gak dapet guys Ini untuk trik Stok di simpan untuk flash sale Kalau misal Stok gak disimpan untuk flash sale Gimana Kalian staynya itu Disini ya guys ya Ini barang habis Barang habis Artinya kita gak bisa beli Nah Mas aja guys ya Nah misal ini Stoknya gak disimpan untuk flash sale Oke Terus kemudian Nah Staynya itu dimana Staynya itu disini ya guys ya Disini diantara RAM HP Kemudian klik Sopinya di detik 59 Nanti bakal muncul loading Seperti itu Yang akan merubah harganya Dari 900 ribu rupiah Jadi seribu rupiah Terus kemudian Kalian klik Buat pesanan Dan disini Saya metode pembayarannya Udah Otomatis terpasang Jadi step pertama Ini aku luangin dari awal nih Step pertama Step pertama itu Kalian klik mengaktifkan Aplikasi Waktu dan memo Ataupun Floating clock Untuk app Untuk apple ya guys ya Dan ini untuk android Untuk Waktu dan memo Tinggal klik aktifkan aplikasi ya guys ya Aktifkan aplikasi Terus kemudian Kalian ke bawah Kalian ke bawah Ke bagian ketelitian guys Nah Ke bagian ketelitian Yang awalnya tadinya Kayak gini doang Itu kalian ubah Menjadi yang paling bawah sendiri Hingga Mini detiknya itu Kelihatan sampai 3 digit Ya ini untuk Tutorial Waktu dan memo Terus kalian staynya itu Di sini ya guys ya Di detik 59 Apalagi Kalau misal detiknya Udah mau menunjukkan Detik 59 Kalian klik Ke shopee nya Terus kemudian Nanti bakalan muncul Loading Disitu Muncul loading Nah Seperti ini Terus kemudian Kalian klik Buat pesanan Ya Klik buat pesanan Terus misal Kalian Ingat ya guys ya Klik buat pesanan Di detik 5 Jadi misal Kalian mau masuk Ke halaman shopee Di detik 3 Itu boleh Tapi aku saran Di detik 59 Biar harganya Berubah Terus kemudian Kalian klik Buat pesanan Di detik 5 Itu untuk Gimana ya Karena detik 5 itu Merupakan Munculnya puzzle Menurut aku Rata-rata orang-orang Muncul puzzle itu Di detik 5 Jadi emang harus Klik buat pesanan Di detik 5 Terus kemudian Kalian arahkan puzzle nya Sesuai dengan gambar Yang dituju Terus kemudian Kalian tinggal klik Oke aja Apabila kalian masuk Ke bagian pembayaran Itu artinya Kalian udah Dapet ya guys ya Mungkin itu ya guys ya Untuk video dari saya Semoga bermanfaat Dan silahkan Kalian coba Karena ini merupakan Oke-oke-an Ya Mending kalian Misal Kalau misal kalian gak dapet Yaudah gak apa-apa ya guys ya Kalau misalnya kalian dapet Ya Alhamdulillah Ucapan syukur ya guys ya Oke guys Mungkin itu aja guys ya Tips and trik dari saya Semoga membantu Untuk kalian mendapatkan Barang-barang flash sale Dan juga Kalian bisa Mendapatkannya ya guys ya Intinya kalau gak dapet Yaudah gak apa-apa Kita coba lagi Dan coba Terus ya guys ya Oke sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa saluran Alvaris See you Sampai jumpa